Salam, selamat sore Ibu Bapak, Saudara Jemaat GPB Maranata Bandung. Salam, puji dan syukur kepada Tuhan karena di sore ini kita dapat mengikuti atau bersekutu dalam ibadah rumah tangga setelah kita melakukan kegiatan kita di sepanjang pagi, siang hingga sore ini. Pelayan firman sore ini, Pendeta Monica Loloang. Sebelum kita beribadah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sejenak kita bersahat. Doa merupakan bentuk relasi dengan pencipta. Doa adalah membangun komunikasi yang didasarkan pada hati yang selalu bersyukur atas penyertaan dan berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Marilah bersama kita menyembah dan memuliakan namanya. Nah, Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424, Baik 1 dan 2. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Di manapun ku berada, ku menenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain. Yesus menginginkan aku menolong orang lain. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi, kami mengucap syukur atas kasih anugerah Tuhan yang menyertai kami di sepanjang hari ini. Saat ini Bapak, kami akan beribadah, memuji dan membesarkan dan mengagungkan namamu. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal dan akhir. Urapi Ibu Pendeta Monika Lelowang yang akan menyampaikan kebenaran firmanmu. Ampuni salah dan dosa kami Bapak, layakkan kami dihadapunmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita bermasmur secara responsoria. Yang diambil dari Masmur 40 ayat 2 sampai 4. Masmur 40 ayat 2 sampai 4. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ia mengangkat aku dari lobang kebinasaan. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Jemaat dipersilahkan duduk. Kau mohon Yesus menolong, menjaga hatiku. Agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak-Ibu, kita tiba pada pemberitaan firman. Saya mengajak mari kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhannya. Yang terambil dari Lukas Pasal 11. Ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Lukas Pasal 11. Ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Seperti biasa, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Saya mengajak Bapak-Ibu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak-Ibu, kita berdoa. Doa adalah sarana kami berbicara dengan Tuhan. Doa adalah sarana istimewa yang diberikan Allah kepada setiap kami. Dan biarlah ketika kami berdoa kepada Tuhan. Ajarkan kami untuk menempatkan. Supaya kami selalu percaya pada jawaban-jawaban doa itu. Firman-Mu menjadi dasarnya yang mengarahkan kami untuk mengerti dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Berbicara lah sebab kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab Lukas Pasal 11, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian kata firman. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Getuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu? Jika anaknya minta ikan daripadanya, Akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, Akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, Apalagi bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab, Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Meresapinya dan mau melakukannya juga dengan sungguh-sungguh. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih. Salah satu aktivitas yang selalu dikerjakan dan dilakukan oleh orang-orang percaya adalah berdoa. Tetapi ternyata tidak selamanya kita setia dan tekun di dalam doa-doa. Apalagi ketika doa-doa kita respon dari Tuhannya agak terlambat. Atau sepertinya Tuhan membiarkan waktu berjalan cukup panjang untuk menjawab doa-doa kita. Maka tidak selamanya kita akan tekun di dalam doa-doa itu. Mungkin kita langsung berhenti dari doa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus melihat esensi mengapa orang percaya harus tekun dan setia di dalam doa-doanya. Salah satu yang menjadi perhatian penting adalah doa adalah sarana penting yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi harus dilihat bahwa doa itu adalah hak istimewa yang dimiliki oleh umat yang diberikan dari Tuhan. Supaya dengan doa itu, itulah cara kita bertemu dan berhubungan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu harus melihat bahwa doa adalah hak istimewa yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Yang diberikan Tuhan. Karena melalui doa, disitulah kita berbicara dan berhubungan dengan Tuhan. Ya, Tuhan mengatakan karena ini hak istimewa, jadi kalau tidak dipakai ya rugi. Kalau kita tidak menempatkan doa dan kita setia di dalam doa itu, dikatakan kita sudah berdosa. Karena kenapa? Kok hak istimewa yang diberikan kenapa kita tidak mau melakukan? Kenapa kita justru tidak memakai hak istimewa itu? Mau berjumpa dengan Tuhan, mau ketemu dengan Tuhan, ya masuklah di dalam doa itu. Itu yang pertama, esensi kenapa orang percaya harus berdoa. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Karena ketika kita berdoa secara langsung kita mau menyatakan kita butuh Tuhan. Di dalam doa itulah proklamasi iman yang menyatakan bahwa kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan maka kita bisa tersesat. Tanpa Tuhan kita tidak akan pernah bisa melakukan apa-apa. Di sisi yang lain, mengapa kita harus berdoa? Sebab doa merupakan bentuk ekspresi kita bahwa kita tergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu makanya sekali lagi dikatakan jangan pernah berhenti di dalam doa-doa kita. Memang ketika kita berdoa terkadang Tuhan cepat aja jawabnya. Pada saat kita berdoa, waktunya enggak lama langsung Tuhan jawab. Kalau begitu aman kan? Tapi tidak selamanya begitu. Karena kadang-kadang ketika kita berdoa, waktunya cukup panjang. Tuhan menguji kita apakah kita tetap berdoa atau tidak. Tuhan menguji dengan waktu. Kebanyakan kita kedodoran di situ. Dan yang ketiga, mengapa kita jawaban doa kadang-kadang enggak sesuai dengan yang kita minta. Kita mintanya A, Tuhan ngasihnya B. Kalau sudah begitu, kadang-kadang dalam segala keterbatasan kita tidak tahu apa jawaban Tuhan. Ketika Tuhan menjawab lalu menjadi mutung. Akhirnya berhenti juga kita berdoa. Maka firman Tuhan pada sore hari ini mau mengajak Bapak Ibu dan saya. Mari jangan pernah berhenti di dalam doa. Kenapa? Ya jangan pernah berhenti. Walaupun doa kita nanti waktunya cukup panjang baru dijawab. Atau ketika kita berdoa justru Tuhan jawabnya berbeda. Tapi jangan pernah berhenti berdoa. Apa dasarnya? Mari kita lihat firman Tuhan. Sebelum masuk pada ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya mengajak Bapak Ibu terlebih dahulu untuk membaca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Karena ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8 itu merupakan penjelasannya di dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Jadi masih ada korelasinya, masih nyambung. Cuman memakai perumpamaan. Jadi analoginya begini. Tapi sebelumnya saya mengajak kita membaca dulu ayat 5 sampai 8. Lalu katanya kepada mereka. Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya. Saudara pinjamkanlah kepadaku tiga roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku. Dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab. Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya. Karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu. Ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Nah Bapak Ibu yang menarik dari ayat 5 sampai ayat yang ke-8 ini. Jadi menggunakan analoginya begini. Ada seorang sahabat. Kedatangan sahabatnya. Ketika datang tamunya ini rupanya dia tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Tamunya datang tidak ngomong-ngomong. Ketika tamunya datang persediaannya tidak ada sama sekali. Apalagi datangnya malam-malam. Sesudah itu Tuhan rumah ini kemudian dia pergi ke sahabat yang satunya lagi. Ketok pintu. Kemudian yang terjadi selanjutnya adalah ketika ketok pintu. Walaupun tengah malam. Tetapi karena ketika yang diketok ini dia merasa yang ketok ini adalah sahabatnya. Suka atau tidak suka. Senang atau tidak senang. Ya namanya sahabat pasti ya tolong dong. Iya kan? Iya. Statusnya adalah sahabat. Oleh karena itu kembali tadi. Kenapa kita tidak boleh berhenti untuk berdoa. Walaupun terkadang jawaban doa itu waktunya cukup panjang. Atau mungkin Tuhan jawabnya tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 analogi itu menjawab. Kita itu diibaratkan seperti Tuhan rumah yang datang ketok pintu untuk pinjam roti. Ingat status kita adalah sahabat. Di sini Tuhan mau mengatakan kepada Bapak Ibu dan saya. Dia adalah sahabat yang dapat diandalkan. Walaupun kita datangnya tengah malam. Mana ada orang datang tengah malam. Tapi karena kita perlu. Maka kita tidak mengenal waktu. Tidak mengenal batas. Kita ketok. Kita ketok Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan. Mempinjamkan tiga roti itu. Walaupun Tuhan agak kesel-kesel juga. Karena tiap saat kita berteriak. Tapi karena status kita sebagai sahabat. Ia pun meminjamkan tiga roti itu. Artinya. Jangan pernah berhenti berdoa. Walaupun mungkin kita menanti jawaban itu cukup panjang. Tetapi ada saatnya. Tuhan pasti menjawab doa kita. Itu di analogi ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Lanjut. Kemudian itulah yang kita baca di dalam perikop kita. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau tadi 5 sampai 8. Bapak, Ibu dan saya dikatakan sebagai sahabat. Maka ayat 9 sampai dengan ayat 13. Mau mengatakan. Kita adalah anak-anaknya. Dan dia adalah Bapak. Dikatakan di sini. Kalau orang tua yang kelakuan yang tidak baik saja ketika anaknya datang meminta. Masa dia akan memberikan yang tidak baik? Tidak mungkin. Walaupun orang tua itu memiliki karakter yang tidak baik. Meskipun demikian dia tetap harus mengasihi anaknya. Dia tetap memiliki kasih kepada anaknya. Apalagi Bapak yang baik. Begitu juga perumpamaan ini mau mengatakan. Bahwa kita umat Tuhan ini dengan Tuhan diibaratkan seperti itu. Bapak dengan anak-anaknya. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Walaupun jawaban doa itu agak lambat. Tuhan mau mengatakan. Kita meminta. Pasti Tuhan akan memberikan. Poin yang paling penting justru pada ayat yang ke-13. Di ayat yang ke-13 dikatakan kembali. Saya bacakan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapakmu yang di sorga. Ia akan memberikan roh kudus kepada mereka. Yang meminta kepadanya. Yang digaris bawahi. Ia akan memberikan roh kudus kepada mereka. Yang meminta kepadanya. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah. Apalagi ketika Bapak Ibu dan saya. Di dalam doa-doa. Senantiasa kita memohon supaya roh Tuhan ada pada kita. Oh Tuhan pasti ngasih. Kenapa? Karena ketika roh Tuhan ada pada kita. Permintaan di dalam doa juga bukan permintaan yang aneh-aneh. Karena apa? Tuhan mengajarkan kita lewat doa Bapak kami. Doa yang sempurna. Doa yang benar. Bukan semata-mata mengajukan kepentingan-kepentingan sendiri. Tetapi juga di dalam doa-doa itu. Kita diajak untuk meminta segala sesuatu. Sesuai dengan kebutuhan kita. Yang selanjutnya justru dengan adanya roh kudus. Dia akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Karena doa adalah hak istimewa yang dimiliki oleh umat. Karena disitulah kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Pasti dijawab. Tidak ada doa yang kembali dengan sia-sia. Amin. Tidak ada doa yang berhubungan dengan Tuhan. Tidak ada doa yang berhubungan dengan Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Firman Tuhan pada sore hari ini mengajak kami kembali untuk tidak lalai dan kabur dari doa-doa kami. Bahkan meninggalkan doa-doa yang menjadi hak istimewa yang dimiliki oleh umat percaya. Kami tahu Bapak terkadang melalui doa Tuhan menguji kami. Apakah kami tetap setia dan tekun dan percaya bahwa doa adalah sarana kami berkomunikasi dan berhubungan dengan Tuhan. Apakah doa menjadi tempat di mana kami menggantungkan kehidupan kami kepada Tuhan. Ya Bapak ketika menilik kehidupan ini ternyata kami sadar jika bukan Tuhan. Jika tidak ada Tuhan di dalam kehidupan kami maka kami adalah manusia yang penuh dengan kesiasiaan. Biarlah melalui firman Tuhan pada sore hari ini kami tempatkan doa sebagai nafas hidup yang harus kami lakukan di dalam ketaatan dan kesetiaan. Berkatilah umatmu yang senantiasa mendengarkan renungan-renungan terutama firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah mereka kembali digugah memperbaiki sikap sebagai orang percaya dan menempatkan doa sebagai kebutuhan utama di dalam perjalanan hidup yang penuh gumul dan juang ini. Kami serahkan Bapak umatmu baik yang menikmati sukacita yang bergumul sakit penyakit dan mereka yang bergumul dengan himpitan ekonomi. Mari Tuhan menilik, Tuhan menjawab apa yang mereka naikkan melalui doa-doa mereka. Anak-anak kami yang berjuang melalui pendidikan, yang mencari jodoh, mencari pekerjaan, mari Tuhan juga menjawab perjuangan mereka. Berikan yang terbaik. Bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan jaga dan pelihara mereka selalu. Pelayanan yang berjalan di GPIB Maranata Bandung ini kami serahkan semuanya. Biarlah kami berjalan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tim OMM yang selalu memberikan waktunya sebagai bentuk mereka melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan pribadi, lepas pribadi dan rumah tangga mereka. Berkati juga para karyawan yang mendukung semuanya boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati semua yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapak dan doa yang indah ini kami serahkan melalui doa sempurna yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kepada rajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Jemaat saatnya memberi persembahan. Atas setiap pengalaman iman selalu kita rasakan pertolongannya. Tepat waktu, anugerah penyertaan Tuhan sumber hidup selalu dinikmati oleh umat yang selalu memiliki rasa syukur. Maka saat ini, marilah kita bersyukur serta menyatakan sukacita melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan dan pewartaan kasih Tuhan. Dengan mengingat pada pengajaran Alkitab yang tertulis pada dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393. Hidup abadi ini, terima kasih ya Tuhan ku, atas keselamatanku. Padaku, malah kau beri hidup bahagia abadi. Terima kasih telah menonton! Jemaat, dipersilahkan berdiri. Mari kita berdoa. Ya Bapak, segenap hidup kami adalah milikmu. Jika hari ini kami memberi untuk menopang pekerjaan dan pelayanan kasih, kami bersyukur karena dimampukan untuk memberi yang terbaik. Berkatilah syukur hati kami dalam nama Tuhan, Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kembali saya menjemput jemaat untuk berdiri. Di tengah kondisi apapun, dalam hidup, tetaplah berdoa dan selalu percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang mendengarkan, serta setia dalam menjawab doa-doa kita asalkan sesuai dengan kehendaknya. Kita menyanyi dari Gita Bakti 114, bait satu dan baitnya yang kedua. Di setiap janjiku dan setiap doanku, Juga lengkap imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunungku temu, harapanku pun teguh, Rahmat Tuhan berserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Rista, Tuhan bersama-Nya beri kuasanya, Kau menang bersama-Nya beri kuasanya, Tuhan beri kuasanya, Kau menang bersama-Nya beri kuasanya. Hati ku sentuh, ku bagikan ramainya, Tahan ubranya, air matahun reda, Oleh Sabda pasinya, biar duka hilanglah, Tahan ubranya, Tuhan beri kuasanya, Di seselah, di dalammu, aku menang bersamanya. Kita tiba pada akhir dari ibadah ini dengan terima berkat, Untuk itu arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, Serta terimalah berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Kasih ala Bapak, dan persekutuan roh kudus, Menyertai saudara, mulai saat ini, sampai selamanya. Amin, 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 Amin. Amin, 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 Amin. Amin, Amin Amin.